Kita beralih ke topik selanjutnya, yakni tentang penculikan anak dan belum lama ini saudara publik dihebohkan dengan penculikan seorang siswa berkebutuhan khusus di Tanggerang Selatan, Banten oleh orang yang dikenal korban dengan baik. Peristiwa penculikan bermula ketika korban sedang mengikut kegiatan belajar di sekolahnya di kawasan Pondok Benda Baru, Pamulang, Tanggerang Selatan pada hari Rabu 21 Juni yang lalu. Korban yang duduk di bangku kelas 8 itu tiba-tiba diminta pulang lebih awal oleh guru yang juga wali kelasnya sendiri dengan alasan orang tua korban sedang berada di Bandung. Dan saudara rekaman CCTV ini menunjukkan saat korban menghampiri mobil sang guru lantaran diberitahu untuk menyusul kedua orang tuanya ke Bandung. Namun ternyata malah diculik oleh pelaku yang merupakan gurunya sendiri. Ya, rekaman CCTV ini pun kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian setelah orang tua yang panik memberitahu pihak sekolah. Terlebih, korban merupakan anak berkebutuhan khusus. Dan setelah hilang nyaris dua hari akhirnya korban ditemukan dalam keadaan sehat. Ia disekap di sebuah rumah di kawasan Kemang, Mogor, Jawa Barat. Sementara untuk pelaku bernama Galang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dan ditahan di sel tahanan Markas Polres Tangerang Selatan. Dari keterangan tersangka, ia mengaku disuruh oleh dua orang pelaku lain yang diduga kuat sebagai pelaku utama. Ya, akhirnya ketemu CCTV di nggak jauh sekitar 200 meter dari sekolah anak saya itu kelihatan anak saya itu jalan kaki ke arah, sebenarnya ke arah pulang sebenarnya gitu ya. Jadi CCTV yang kedua baru keletahuan, ternyata anak saya masuk mobil putih. Selama dibawa atau diculik gitu Pak, itu diperlakuan seperti apa Pak? Kata anak saya sih baik-baik saja, jadi nggak ada pelakuan yang bukan ya. Oke.